Oke disini kita akan memanfaatkan barang bekas yaitu charger laptop zaman dulu ya Charger laptop zaman dulu Nah ini kan udah gak kepakai dan disini itu 15 volt Disini kan 15 volt 3 ampere nah peralatan yang pakai 15 volt kan jarang Nah sekarang itu udah keluar yang namanya step up step down Alat ini bisa menaikkan tegangan dan menurunkan tegangan Jadi kemarin udah saya uji ini bisa sampai dari 1,2 volt sampai ke 40 volt dengan alat ini Padahal untuk sumbernya itu 15 volt Kemudian peralatan lain sebenarnya ini gak dibutuh-butuhkan banget Jadi yang pertama ini voltmeter ya PA ampere meter dan voltmeter Kemudian saklar kemudian potensi potensi itu untuk mengganti ini Nah ini ya untuk mengganti ini agar bisa di lebih gampang untuk ini bisa di luar Kemudian saya beli ini kotaknya Nanti link pembelian untuk kotak kemudian untuk ini Kemudian untuk ini Kemudian untuk ini Ini ada di deskripsi Sebenernya gak usah perlu pakai banyak gini gak apa-apa Jadi alatnya itu sebenarnya ini dan ini saja Ini sebenarnya udah cukup untuk buat adapter pro profesional Nah adapter profesional Kemudian kita akan mulai Oke dapet Ini yang akan saya sampaikan ya Jadi Jadi dari ampere meter itu harus berada di negatif Jadi kalau kita gambar itu seperti ini Jadi ini kan stepnya ya Kemudian ampere meter itu harus berada di negatifnya dulu Jadi harus berada di negatif kemudian baru ke sini Jadi warna merah dari ampere meter itu jadi kutub negatifnya output Ini penting banget karena saya kemarin kebalik Jadi merah ini tak masukin sini kemudian negatifnya itu di sini Dan konslet Konslet ya Konslet karena ternyata negatifnya Seluruh negatif dari ini Alat ini yang ini Itu ternyata nyambung Jadi seluruh negatifnya itu nyambung Nah ketika positifnya saya masukkan ke sini Otomatis konslet Ternyata konslet Jadi ini spek alatnya ya Jadi hal yang sangat kursial adalah ampere meter itu harus berada di negatifnya dulu Baru ke sini Jadi outputnya itu gambarnya seperti ini ya Nah prakteknya itu negatifnya itu berada di sini Jadi negatif dari ampere meter itu masuk ke output Kemudian yang warna merah ini yang positifnya dari ampere meter itu jadi negatifnya Ini yang membingungkan di sini Dan saya kemarin sampai tak ulangi gitu Tak cek satu-satu kenapa kok konslet gitu Saya kira kabelnya atau apa lama banget Ini catu daya itu berada dari sumber Ini catu daya untuk Ini ya alatnya ini ya ampere lah Amper meternya di sini Dan ini udah jadi Jadi yang sebelum saya tutup Ingin saya sampaikan itu Keras seperti itu ya Terima kasih telah menonton